Intro Halo, materi, struktur, dan fungsi sel Ditanyakan pada soal Jelaskan yang dimaksud gerak brown Apa saja yang mempengaruhi gerak tersebut? Dijawab, untuk mengetahui jawabannya Maka pembahasan mengenai koloid Dimana gerak brown ini merupakan bagian dari koloid Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih Koloid memiliki ukuran partikel terdispersi dari 1 sampai 1000 nanometer Kemudian sistem koloid merupakan bentuk campuran di antara larutan dan suspensi Atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas Ada pun sifat-sifat dari koloid memiliki empat sifat Yang pertama yaitu efek tindal Kedua adsopsi Ketiga koagulasi Dan keempat gerak brown Dikarenakan soal mengenai gerak brown Maka pembahasan selanjutnya mengenai gerak brown Gerak brown ini merupakan gerak aca Gerak yang tidak beraturan dan gerak zigzag Partikel koloid Dimana gerak brown ini terjadi karena benturan tidak teratur antara partikel terdispersi dan medium pendispersinya Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah yang tidak beraturan dan jarak yang pendek Gerak zigzag ini akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil Tetap homogen dan tetap dan tidak mengendap Maka berdasarkan penjelasan tadi Gerak brown merupakan gerakan partikel yang tidak beraturan Gerakan acak dan gerakan yang zigzag Gerak brown ini dipengaruhi oleh ukuran partikel, panas, dan gaya gravitasi bumi Sehingga ini merupakan kesimpulan dan jawaban akhir Terima kasih telah menonton!